Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Sobat senior BPNP Provinsi Nusa Tenggara Barat Dimana saja berada Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat Kembali lagi nih dengan saya Imun Inges di acara kita kali ini Senior BPNP Provinsi Nusa Tenggara Barat Bisa Bincang Santai Di edisi istimewa kita kali ini Telah hadir di tengah-tengah kita Tiga narasumber yang sangat luar biasa Beliau-beliau ini adalah Para garder terdepan Dalam upaya peningkatan Dan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Mari kita berkenalan dengan beliau Narasumber kita yang pertama Bapak Dr. Andesuka MPD Beliau Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat Assalamualaikum Bapak Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kabar baik Dan narasumber kita yang kedua Ibu Dr. Puji Retno Hardining Tias SSM HUM Beliau Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Assalamualaikum Ibu Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam cantik deh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Terima kasih Ibu Dan tentunya tuan rumah kita yang sudah tidak asing lagi Dengan Bapak Dr. Andeshaji Muhammad Irpan M.M. Beliau Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas Kita akan menggali Kita akan berbincang-bincang terkait program-program Prioritas Kementik Budistep yang beliau tangani di instansi masing-masing Kita coba menggali informasi kita yang pertama Dengan Bapak Dr. Andesuka MPD Pak kalau di BGP program yang mana yang dilaksanakan di sana? Ya, jadi di kami di Balai Guru Penggerak ini kan ada tiga program prioritas ya Yang pertama adalah program pendidikan guru penggerak Lalu yang kedua program sekolah penggerak Yang ketiga adalah implementasi guru merdeka Itu yang kami lakukan Dan itu sebagai program prioritas dari kami Baik di tahun 2022 sampai tahun 2023 ini Dan ini khusus untuk program pendidikan guru penggerak Ini sudah ke angkatan ke-8 ya Yang sudah serasi tinggal akan dilaksanakan Kemudian ini kita ke instansi kita yang kedua Di kantor bahasa Bu, seperti apa kalau di sana? Ya, baik. Terima kasih untuk tiga program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Dan UPT Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kami memiliki tiga program prioritas Yang pertama adalah literasi kebahasaan dan kesastraan Dan ini sudah diluncurkan Merdeka Belajar episode ke-23 Pada tanggal 27 Februari 2023 yang lalu Kemudian program yang kedua adalah pelindungan bahasa dan sastra Dan kami melaksanakan revitalisasi bahasa dan sastra daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan ini juga sudah masuk dalam Merdeka Belajar episode ke-17 Tentang revitalisasi bahasa daerah yang telah diluncurkan Pada tanggal 22 Februari tahun 2022 Dan yang ketiga adalah internasionalisasi bahasa Indonesia Ketingkat internasional Dan ini tentunya kami mengenalkan bagaimana bahasa Indonesia Untuk penutur asing dan penerjemahan bahasa Penerjemahan cerita anak bahasa daerah Sasak Samawa dan Buju Kedalam bahasa Indonesia Terima kasih Nah ini di Bapak Kepala BMP sendiri Seperti apa program yang dilaksanakan di kantor? Untuk BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang kita lakukan adalah melakukan advokasi Advokasi kepada pemerintah daerah Kepada stakeholder dan kepada mitra pembangunan Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar Jadi BPMP itu memastikan betul Pemerintah daerah mengimplementasikan program Merdeka Belajar Tentu di dalam program Merdeka Belajar ini ada guru penggerak, ada kurikulum Merdeka Kemudian saat sekarang ini bagaimana transisi PAU SD dan perencanaan berbasis data rapor pendidikan Kemudian perencanaan Rencana pemerintah daerah dalam urusan pendidikan itu dikawal oleh BPMP Untuk memastikan bahwa seluruh urusan pendidikan yang berkenaan dengan standar pelayanan minimal pendidikan Itu tercover dan terakomodir melalui rakortek dan RPJM di tiap kabupaten kota dan provinsi Seperti itu Kembali lagi Pak Suken Dari tadi kan sudah digambarkan program yang dilaksanakan itu Ada tidak hal-hal yang sulit yang ditemui di lapangan Seperti apa kemudian bagaimana cara mengatasinya Saya kira kalau di Balai Guru Penggerak walaupun ini program kami baru Yang awalnya kami melakukan transformasi dari BP PAU Dikmas menjadi Balai Guru Penggerak Karena ini program baru memang awalnya memang ada sedikit bukan masalah tetapi penyesuaian Penyesuaian-penyesuaian tugas pokok yang baru Dan Alhamdulillah di awal tahun 2023 ini Dengan mengedepankan kebersamaan dengan teman-teman Insya Allah program-program kami sudah berjalan Dan ini terbukti dengan tahun 2022 Kami termasuk nilai kinerja anggaran kami di Direktur Jenderal GTK ini nomor 1 Jadi untuk tahun 2022 Dan ini akan kita tingkatkan lagi di tahun 2023 Dengan lebih semarak lagi untuk kegiatan 3 itu Yaitu program pendidikan Guru Penggerak, Sekolah Penggerak, dan IKM Jadi seperti itu Pak ya? Ya, jadi kalau kami juga berkerjasama dengan pihak-pihak sekolah Terutama kepala sekolah yang ada di masing-masing kabupaten Berkait dengan kegiatan Lokakarya Terutama di Lokakarya 7 Di Lokakarya 7 ini karena ada panen hasil belajar Dan ini sifatnya adalah kreativitas dari Guru Penggerak itu Maka ini perlu persiapan-persiapan yang matang di situ Baik, kalau di kantor bahasa seperti apa Bu? Mungkin dari tadi yang disebutkan tadi Tentunya ada penolakan-penolakan mungkin Dari masyarakat atau pengguna yang terlibat dengan kantor bahasa Seperti apa Bu? Menangani itu? Ya baik, kantor bahasa memiliki strategi Ketika program prioritas diluncurkan oleh Badan Pengembangan dan Pemilihan Bahasa Untuk awal masyarakat terutama Ini kegiatan revitalisasi bahasa daerah Yang kita mulai pada tahun 2022 yang lalu Ada beberapa pemerintah daerah Misalnya ada dinas pendidikan yang belum merespon Revitalisasi bahasa daerah itu apa? Lalu upaya kami melakukan koordinasi Rapatan terinstansi sudah kami lakukan Tetapi pada praktiknya ketika pengimbasan bahasa daerah Ini terdiri atas model pembelajaran tingkat SD Sasak Samawad dan Bujo SMP Sasak Samawad dan Bujo Ternyata belum diimbaskan ke guru-guru yang lain Jadi langkah atau tahapan kami Melakukan pelatihan guru master Yang tentunya mengundang guru SD, SMP, KKG, kemudian MDMP Komunitas-komunitas yang pada tahun lalu 2022 belum seantusias itu Tetapi gerakan-gerakan ini Revitalisasi bahasa daerah Mampu membangkitkan kembali Bagaimana masyarakat Penutur jati Yang tentunya kami sesuai dengan sasaran kami Bisa menggerakkan kembali Misalnya menulis aksara Sasak Samawad dan Bujo Dan mereka membuat status di media sosial Ada lomba-lomba tingkat kecamatan, tingkat kebupaten Dan bahkan ada kebupaten yang telah meluncurkan Muatan lokal berbahasa Sasak pada waktu itu Tanggal 10 September 2022 Di kebupaten Lombok Timur Telah meluncurkan Berkat kami Sosialisasi dan Koordinasi Dan guru-guru masternya Mampu meyakinkan pemerintah daerah Untuk melakukan regulasi Yaitu meluncurkan kurikulum Muatan lokal berbahasa daerah Namun sebelumnya di kota Bima Itu telah Sejak sebelum revitalisasi Sudah menerapkan muatan lokal Berbahasa Berbahasa Bojo ya Dan ini Salah satu upaya Bahwa memang belum semua berhasil Di kabupaten pada waktu 2022 Namun beralih lagi gencarnya publikasi kami Kerjasama sinergisitas dengan sekolah-sekolah Guru penggerak komunitas Dan tahun 2023 ini Alhamdulillah hampir semua kabupaten, dinas, masyarakat, komunitas Telah mendukung program kedua kalinya yang kami laksanakan Dan tentunya ini perlu kami sosialisasi dan publikasi kembali Namun yang perlu kami koordinasikan dengan Bali Guru Penggerak dan Bali Penjamin Mutu Pendidikan Adalah program kami Literasi Kebahasaan dan Kesastraan Untuk pendampingan buku Cerita atau bahan bacaan literasi Sesuai dengan Merdeka Belajar yang telah diluncurkan Tentang buku bermutu untuk literasi Indonesia Ini ketiga lembaga UPT ini harus melakukan pendampingan Buku-buku yang telah diribakan oleh Kemendik Putri Stek Ke 10 kabupaten kota di Provinsi Masa Tenggara Barat Nanti mudah-mudahan ada sinergi Untuk melaksanakan kegiatan pendampingan Dan kami rencananya ada pendampingan Atau pemberdayaan komunitas literasi Tentunya kami perlu menggandeng Bali Penjamin Mutu Pendidikan Dan Bali Guru Penggerak Sepertinya kita menunggu undangan ini Pak Untuk digandeng ini Kemudian di BPNS ini Pak Seperti apa kendala yang dialami Dalam upaya Mestuaskan program-program prioritas tadi Ini kan apa ya Pekerjaan kolaborasi ya Antara tiga UPT Kementerian yang ada di Provinsi Dan itu kita sudah sepakat Sudah sepakat Tiga UPT yang hadir di podcast ini Kepala BGP Kepala Kantor Bahasa Dan Kepala BPMP Itu memang kita sudah komit Sudah menandatangani komitmen bersama Untuk mengkawal seluruh kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Mas Nadi Makarim Nah Semua permasalahannya adalah Memastikan Memastikan implementasi Kebijakan Merdeka Belajar itu Dilaksanakan oleh pemerintah daerah Dan ini perlu kerja keras Dan BPMP Dalam hal ini Sebagai lembaga yang bertugas Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah Terhadap seluruh kebijakan Kementerian Kementerian Kebudayaan Riset Dan Teknologi dalam Merdeka Belajar itu Bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah Nah termasuk di dalamnya Adalah pilihan-pilihan tugas Dan kewenangan setiap UPT Terhadap implementasi kebijakan tersebut Ya kalau misalnya di BGP Adalah mengkawal kurikulum Merdeka nya Itu adalah peningkatan kompetensi PTK nya Nah BPMP adalah mengkawal tetap kelolanya Demikian juga di guru penggerak Kalau BGP itu mengkawal Bagaimana kompetensi Bagaimana menghasilkan guru penggerak Nah sementara BPMP Bagaimana meyakinkan pemerintah daerah Bupati Wali Kota Bagaimana guru penggerak ini bisa diangkat Oleh pemerintah daerah Sebagai kepala sekolah Atau pengawas Yang merupakan target Dari tujuan keberadaan Guru penggerak Nah untuk BPMP sendiri adalah Tugasnya Tugas yang paling penting lagi adalah Memastikan akuntabilitas penganggaran Kemudian pemanfaatan anggaran Pada seluruh satuan pendidikan Mulai dari PAUD sampai SMA dan SMK Ini dalam artian adalah Penggunaan dana BOS Kemudian penggunaan SIPLA Kemudian bagaimana melakukan akurasi dan validasi Terhadap DAPODI kita Sehingga Angkutabel kemudian Apa Angkutabilitas Dan Dan pemanfaatan dan penggunaan Apa manfaatan anggaran kementerian Melalui D.BOS BOSP Sekarang ini Ada Sudah langsung digabung ya BOSP Bioperasional sekolah Pendidikan Untuk satuan pendidikan BOS Biaya operasional satuan pendidikan Dulu BOS Sekarang BOSP Nah kemudian bagaimana pelaporannya Bagaimana konsekuensi satuan pendidikan Untuk tidak melapor Tetap Apa tepat waktu Dan itu semua harus dimonitor Dan pastikan oleh BPMP Jadi intinya Apa Intinya kita bertiga Itu Mengkawal kebijakan medeka belajar Tentu dengan Supoksi Dan seperti Kepala Kantor Bahasa sampaikan Disini ada buku bermutu Dan itu juga Kita juga dengan BGP Bersama-sama memastikan Kalau Apa ya Kalau Buku-buku itu Sudah sampai Dipada satuan pendidikan Ya Di daerah Ya Seperti itu Kemudian Pak Terkait ini Dampak intervensi Yang dilakukan UPT Terhadap program Prioritas tadi Sebegitu apa dampaknya Ya Jadi dampaknya Sangat luar biasa Terutama Kalau Untuk program Grup penggera ini Ini Di Permain Di Reset dan teknologi Nomor 40 kan Sudah ada Panyu hukum yang kuat Yaitu Bahwa Guru penggera ini Kan dibentuk Untuk sebagai Pemimpin Belajaran Nah Pemimpin Belajaran itu Bisa menjadi Pemimpin Pendidikan Nah disitulah Yang disampaikan oleh Pak Kepala BPMP tadi Bahwa Memastikan Bahwa Pemuda itu Bisa Memanfaatkan Dampak dari Pelatihan Guru penggera ini Menjadi Kepala sekolah Jadi Outputnya Sebetulnya Bukan untuk Menjadi kepala sekolah Jadi Bahwa Untuk Guru penggera itu Disana Untuk Sebagai Pemimpin Pemimpin Pembelajaran Karena Berfokus pada Siswa Bagaimana Guru itu Memberikan Perhatian yang Lebih kepada Peserta didik Sesuai dengan Minat dan Pakatnya Dan Itu untuk Guru penggera Lalu untuk Sekolah Penggera Ini juga Kami Bersama BPMP Berkolaborasi Dengan Pemuda juga Karena Di pertama itu Harus ada Komitmen Komitmen Dari Pemerintah Daerah Kalau Di Pemuda itu Menerima Tentang Program Sekolah Penggera Tanpa Komitmen Dari Pemuda Itu Tidak Akan Dibuka PSP Itu Sehingga Di awal BPMP Fasilitasi Bagaimana Mendaptarkan Diri Untuk Seleksi Program Sekolah Penggera Nanti Diproses Dengan Kami Untuk Seleksinya Nanti Kalau sudah Lulus Kami Melaksakan Kegiatan Pendampian Terkait Dengan Sekolah Penggera Itu Itu Pun Program Kolaborasi Antara Tiga OPT Ini Dalam Pengisiannya Nah Sebagai contoh lagi Di Program Sekolah Penggera Ini Kemarin Kami Mengundang Di Lokal Tujuh Di Lokal Tujuh Di Situ Ada Panen Hasil Karya Bu Dokter Hadir Dan Menyaksikan Sendiri Di Sana Perlu Ada Sentuhan Dari Kantor Bahasa Berkait Dengan Literasinya Ini Ini Acara Ini Sangat Baik Sekali Untuk Sinergitas Kolaborasi Antara OPT Ini Mengisi Kegiatan Kami Di PSP Mengisi Kegiatan Kami Di PGP Sama Nanti Di Guru Bermutu Buku Bermutu Nanti Kita Ada Pendampingan Karena Kami Sudah Dilatih Kemarin Itu Kalau Di Kantor Bahasa Sebenarnya Untuk Dampak Yang Dirasakan Ada Regulasi Baru Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Upaya Pelestarian Bahasa Dan Sastra Daerah Kan Sebenarnya Di NTP Sudah Ada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Pembinaan Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Daerah Tentunya Pemerintah Daerah Sudah Mengetahui Bahwa Tugas Pemerintah Daerah Selain Melestarikan Jadi Perlu Ada Upaya Menghidupkan Kembali Yaitu Kegiatan Yang Dilakukan Atau Dilaksanakan Oleh Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Dan Kami Sebagai UPT Sebagai Perpanjangan Tangan Kalau Kami Melatih Guru-guru Master Sejumlah 251 Orang Per Tahun Tentunya Upaya Pelestarian Kembali Itu Harus Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Dan Di Dalam Perda Itu Sudah Diatur Bahwa Pemerintah Daerah Wajib Melaksanakan Pelindungan Bahasa Dan Satra Daerah Kemudian Menggunakan Bahasa Indonesia Di Tempat Umum Yang Sesuai Dan Tentunya Menguasai Bahasa Asik Untuk Mendukung Bahasa Indonesia Dan Bahasa Daerah Nah Ini Yang Belum Sebenarnya Kelemahan Pemerintah Daerah Belum Menerapkan Sepenuhnya Perda Yang Sudah Dilahirkan Pada Tahun 2020 Itu Nah Sebagai UPT Tentunya Tadi Kemarin Sempat Datang Ke Balai Guru Penggerak Ternyata Hasil Panen Raya Dari Guru-guru Penggerak Itu Memampik Kami Kami Kan Ada Festival Tunas Bahasa Ibu Kami Hanya Melaksanakan Lomba-lomba Tetapi Belum Ada Hasil Yang Nyata Yang Seharusnya Itu Dihasilkan Oleh Siswa Guru Atau Bahkan Kepala Sekolah Ini Yang Perlu Kami Tiru Jadi Kami ATM Amati Tiru Dan Modifikasi Program Dari Guru Penggerak Dan Tentunya Harus Ada Hasil Raya Karya-karya Siswa Baik Itu Nanti Aksaranya Baik Itu Pidato Berbahasa Daerah Pantun Tembang Kemudian Stand A Komedi Atau Komedi Tunggal Sesuai Dengan Materi Yang Wajib Kami Laksanakan Menulis Cerpen Tentu Kami Perlu Bersinergi Dengan Balai Penjamin Mutu Untuk Melahirkan Kembali Kemudian Bagaimana Menciptakan Regulasi Baru Bersama Dengan Pemerintah Daerah Jadi Antara Kantor Bahasa Balai Penjamin Mutu Pendidikan Dan Balai Guru Penggerak Memang UPT Yang Ditugasi Di Daerah Perlu Menyeimbangkan Dan Melaksanakan Program Bersama Sepertinya Kalau Dari Tadi Saya Menyimak Lomba Lomba Dan Sebagainya Itu Banyakan Keluar Kita Tunggu Undangan Kedalam Antara UPT Seperti Apa Dampak Intervensi Yang Dampak Intervensinya Seluruh Kebijakan Kementerian Pendidikan Disa Dan Teknologi Melalui Merdeka Belajar Itu Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah Dan Terbukti Kita Seperti Apa yang Disampaikan Oleh Kepala Kantor Bahasa Tadi Bahwa Dipanen Raya Guru Pengerak Ada Praktek Baik Ada Hal Yang Bagus Dan Itu Tugasnya BPMP Untuk Menyampaikan Itu Kepada Pemerintah Daerah Untuk Ikut Dan Memastikan Bahwa Apa yang Dilakukan Di Kota Mataram Kemarin Itu Ya Bisa Dilakukan Oleh Sembilan Kabupaten Yang Lainnya Dan Ini Nanti BPMP Akan Membawa Ini Ke Pemerintah Daerah Dan Kita Akan Memastikan Kalau Sembilan Kabupaten Kota Juga Akan Melakukan Hal Yang Sama Dan Itu Fungsi BPMP Nah Hal Hal Baik Kemudian Apa Yang 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 Sudah Dilakukan Dan Itu Kita Sampaikan Kepada Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Daerah Melaksanakan Dan Menyukseskan Itulah Hasil Dari Kita Semua Jadi Peningkatan Proses Peningkatan Kompetensi Ada di BGP Kemudian Bagaimana Literasi Numerasi Kemudian Minat Baca Dan Sebagainya Ada di Bahasa Kemudian BPMP Mengkawal Itu Semua Kepemerintah Daerah Untuk Melaksanakan Dan Itulah Fungsi Dari Tiga UPT Yang Ada Di Provinsi Nah Tentunya Kita Juga Disamping Pemerintah Daerah Itu Tidak Hanya Dinas Pendidikan Kalau BPMP Jadi Ada 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 Apa Ya Unsur Pemerintah Daerah Ada Dinas Yang Lain Yang Ikut Terlibat Bagaimana Meyakinkan Pemerintah Daerah Jadi Intinya BPMP Memastikan Seluruh Apapun Kebijakan Kementerian Kecuali Perguruan Tinggi Yang berkenaan Dengan Kampus Merdeka Dan sebagainya Itu bukan Kita tidak Masuk Disitu Ada FGD Bertiga Misalnya Dengan Pemerintah Daerah Misalnya Bulan Ini Kita sudah Melakukan Ini Terkendal Dan Disini Ada Komunikasi Yang Dijalit Intens Dengan Pemerintah Terkait Misalnya Ini Seperti Ini Di Gota Masaran Seperti Ini Ada FGD Kita Tetap Bersama Bukan FGD Kita Mengadakan Rakor Rakor Setiap Kegiatan Kami Mesti Mengadakan Rakor Koordinasi Dan Itu Melibatkan Perintah Daerah Kepala Dinas Kabit Kepala BPMP Kepala Kampung Kampung Di situ Nanti Dikelompokkan Kelompok Kepala Dinas Dan Kepala UPT Kita Jadikan Satu Disitu Berdiskusi Terus Guru Gurunya Kepala Sekolah Pengawas Itu Juga Dikelompokkan Untuk Mendiskusikan Berkait Dengan Kebijakan Merdeka Belajar Itu Yang Sudah Kita Lakukan Ketiga Sudah Berarti Yang Sudah Seperti BPMP Lakukan Langsung Ke Daerah Langsung Kepala Likot Kalau Guru Pengawas Kependidikan Itu Sudah Pasti Balai Guru Pemerang Yang Akan Melakukan Kemudian Kita Adalah Komunitas Belajar Kemudian Mitra Pembangunan Nah Itu Yang Kita BPNP Yang Akan Melakukan Itu Nah Tentu Di Kantor Bahasa Di Bahasa Kita Memanfaatkan Komunitas Belajar Mitra Pembangunan Bagaimana Meningkatkan Literasi Numerasi Melalui Buku Bacaan Bermutu Kemudian Bagaimana Pengembangan Bahasa Daerah Bekerjasama Dengan Perpustakaan Apa Perpustakaan Dan Perpustakaan Daerah Dan Lain sebagainya Itu Kita Lakukan Dan Kita Jual Artinya Gini BPNP Itu Menjual Seluruh Kebijakan Kementerian Untuk Dilakukan Oleh Pemerintah Pemerintah Daerah Kemudian Penyiapan Supaya Jualan Kita Itu Laku Yang Menghasilkan Berkualitas Apa Guru Yang Berkualitas Guru Penggerak Yang Mumpuni Dan Sebagainya Itu BGP Nah Sementara Kantor Bahasa Adalah Bagaimana Memastikan Bahwa Literasi Numerasi Bacaan Yang Bermutu Kemudian Regulasi Regulasi Berkenaan Dengan Bahasa Daerah Itu Dilakukan Oleh Kantor Bahasa Kemudian BPMP Menyampaikan Itu Semua Apa Yang Sudah Dihasilkan Oleh BGP Dan Kantor Bahasa Terakhir Ini Harapan Bapak Terkait Para Stakeholder Para Pemangku Kementerian Dalam Upaya Bersama Sama Menyukseskan Program Prioritas Jadi Program Ini Walaupun Ini Kebijakan Kementerian Pendidikan Reset Teknologi Tetapi Ini Juga Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Jadi Jangan Sampai Program Yang Datang Dari Kementerian Ini Seolah Program Dari Top Down Tapi Harapan Kami Tentunya Seperti Sampai Kepala BPMP Tadi Pemdalah Yang Harus Digerakkan Pemdalah Harus Diupayakan Untuk Memastikan Keberlangsungan Ini Karena Yang Penerima Manfaat Adalah Masyarakat Yang Ada Di NTB Ini Jadi Pemdalah Yang Harus Kita Dorong Kita Kuatkan Kita Dampingi Bersama Sama Jadi Ibarat Kalau Di Kami Ini Adalah Kapal Besar Kementerian Pendidikan Reset Dendrologi Ada Nahkodanya Mas Menteri Kita Kita Ini Kan Sebagai ABK nya ABK nya Tujiannya Kemana Pemdalahan Ini Juga Dipastikan Untuk Bersama Kita Sehingga Tidak Ada Perbedaan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Kita Berkolaborasi Bergotong Kayong Untuk Memastikan Tujuan Merdeka Belajar Itu Terima kasih Kalau di kantor Rasas ini Harapan Yang ingin Disampaikan Kalau Harapan Kami Tentunya Penyatuan Persepsi Ketika Kami Dari OPT Tapi Saya Selaku Kepala Kantor Bersyukur Dengan Kita Diikutsertakan Dalam Rebuan Itu Sehingga Oh Ternyata Kami Tidak Berjalan Sendiri-sendiri Ternyata Baru Kita Bertemu Saudara Dengan Balai Guru Penggerak Dan Balai Penjamin Mutu Pendidikan Ada Sinkronisasi Program Yang Ternyata Sejalan Yang Bisa Kami Laksanakan Harapannya Tentunya Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Balai Guru Penggerak Dan Pelai Penjamin Mutu Pendidikan Kantor Bahasa Melaksanakan Juga Seiring Jalan Memberikan Informasi Yang Jelas Dan Saat Ini Tentunya Pada Bahan Bacaan Likrasi Kami 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 Mengedepankan Dengan Fasilitator Yang Telah Dikirim Oleh Bali Guru Penggerak Dan Bali Penjamin Mutu Untuk Mengawal Pendampingan Buku Dan Ini Harus Berhasil Supaya Di NTP Tidak Lagi Menjadi Wilayah Tidak Harapannya Sampai Juga Kepada Pemerintah Daerah Untuk Melaksamakan Program Program Kami Tidak Hanya Kantor Bahasa Balik Kuru Penggerak Dan Balik Panjamin Mutu Pendidikan Tetapi Pemerintah Daerah Juga Ikut Terlipat Dukungan Penuh Harapannya Dari BPP Sendir Pak Harapannya Kedepan Sudah Jelas Kepadaan OPT Kementerian Pendidikan Disa Dan Teknologi Membantu Daerah Dalam Rangka Mereka Meningkatkan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan Disa Dan Teknologi Tahu Betul Apa Permasalahan Pendidikan Yang Dihadapi Oleh Daerah Tahu Betul Apa Yang Yang Dibutuhkan Oleh Pemerintah Daerah Sehingga Kebijakan Merdeka Belajar Itu Rangkuman Dari Seluruh Apa Yang Dibutuhkan Oleh Daerah Kemudian Solusi Terhadap Permasalahan Pendidikan Yang Ada Di Daerah Dan Kita Melaksanakan Itu Adalah Memenuhi Kebutuhan Daerah Dan Dalam Rangka Mereka Meningkatkan Mutu Pendidikan Jadi Sebenarnya Kita Ini Dalam Membantu Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mereka Meningkatkan Mutu Pendidikan Dengan Episode Kebijakan Merdeka Belajar Dan Itu Merupakan Kebutuhan Dari Daerah Intinya Daerah Harus Bergerak Harus Apa Harus Bergerak Dan Harus Lebih Aktif Untuk Melakukan Itu Kemudian Kita Membantu Memfasilitasi Dalam Rangka Mereka Meningkatkan Mutu Pendidikan Jadi UPT Pusat UPT Kementerian Yang Ada Di Daerah Kemudian Daerah Itu Sendiri Merupakan Objek Dari Dari Apa Kebijakan Tentunya Ini Kemanfaatannya Itu Seperti Apa Katanya Pak Kepala BGP Kemanfaatan Dari Program Ini Adalah Daerah Jadi Kalau Daerah Tidak Memanfaatkan Keberadaan UPT Kemudian Program Merdeka Belajar Yang Meluncurkan Oleh Kementerian Maka Daerah Yang Rugi Terhadap Kita Tidak Ingin Daerah Tidak Ingin Kita Tidak Pentingan Anak Didik Kita Anak Didik Kita Dalam Rangka Mereka Tidak Melaksanakan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Karena Semua Apapun Yang Kita Lakukan Itu Berakhir Untuk Peningkatan Kompetensi Anak Anak Kita Dan Tujuan Dari Semua Itu Adalah Bagaimana Menghasilkan Anak Anak Yang Berkualitas Jadi Hasil Belajar Siswa Anak Anak Kita Menjadi Objek Dan Menjadi Tujuan Utama Kita Dalam Malam Lakukan Apapun Di Daerah Baik Terima kasih Pak Suka Atas Kehadirannya Terima kasih Bu Sama Sama Terima kasih Ibu Sobat Senior BMP Provinsi Nusa Tenggara Barat Bisa Bincang Santai Dimana Saja Berada Demikian Bincang Santai Kita Dengan Para Pimpinan Unit Teknis Kementerian Pendidikan Riset Dan Teknologi Direktur General Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Yang ada Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Semoga Nanti Kita Bisa Bersama Berkolaborasi Bersinergi Dalam Upaya Mensukseskan Ketiga Program Prioritas Tadi Dengan Bersama Sama Mendukung Apa Saja Program Yang Diluncurkan Oleh Kementerian Terima Kasih Sampai Bertemu Lagi Di Edisi Siniar BPNP Provinsi Nusa Tenggara Barat Bisa Bincang Sante Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi